Intro Masih di Polis Lane, pemeriksa pedangdut cantik Via Valen menjalani pemeriksaan selama 6 jam di ruang tipiter di Tres Kripsus, Polda, Jawa Timur terkait kosmetik ilegal. Via tidak mengaku jika dirinya dibayar sebesar 7 hingga 15 juta rupiah dari tersangka Karina Indah Lestari. Dan pemeriksa informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program Polis Lane hari ini. Saya Aprilia Putri pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Lane dan tetap waspada. Via Valen menjadi saksi kedua yang dipanggil penyidik tindak pidana tertentu di Res Krimsus, Polda, Jatim dalam kasus kosmetik Oplosan. Sejak kami siang Via diperiksa selama 6 jam. Penandut cantik Via Valen diberikan pertanyaan sebanyak 26 terkait kontrak endorsement, iklan kosmetik ilegal di media sosial. Sebelumnya endorse lagi sekarang udah setahun. Udah, makanya produk itu enggak? Saya sempat ada yang saya pakai. Ada yang pakai? Sempat ada yang saya pakai. Apa itu ilegal? Enggak tahu. Ada efeknya enggak, Pak? Pakai produk itu ada efeknya enggak? Enggak tahu ya, saya coba bentar toh itu cuma pakai bentar toh. Cuma pakai yang facial wash-nya aja, soalnya baunya sama kayak sepun yang saya pakai, jadi yaudah saya pakai juga. Jadi saya enggak tahu kalau misalnya saya tahu itu ilegal dan berbahaya, enggak mungkin saya juga pakai. Via mengaku baru satu kali mendapatkan honor dari tersangka Karina Indah Lestari yang telah ditangkap tim kepolisian Jawa Timur. Ini itu menerima, mengendorse itu. Karena ada etika-etika yang harusnya itu dilakukan. Kemudian ada tahapan-tahapan yang itu menjadi standar operasional untuk menerima endorse. Diketahui ada 11 artis yang terlibat dalam endorsement kosmetik komplosan di gereja Jawa Timur yang telah diungkap polisi dan BP POM Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayo, AIN News melaporkan.